Next, next Pak Yud Oke Ya, pergembangan society 5.0 berdampak pada pergeseran pola pikir Terutama pada generasi Z dan Alpha Jadi pendidik harus mampu menghadapi itu dengan terambilnya Seperti tadi yang saya sudah katakan Pasti akan ada pergeseran pola pikir Pasti akan ada pergeseran Ya karena sekarang kita harus akuin Youtube saja Yang paling banyak di subscribe itu adalah Atta Halilintar dan Ria Ricis Itu adalah satu data Data mengatakan bahwa dua sosok tersebut paling digandrungi oleh anak-anak Karena saya perhatikan subscriber mereka itu Ternyata banyaknya anak-anak dari umur 10 hingga 16-17 tahun Kita nggak bisa restriction Kita nggak bisa jangan subscribe dia Atau kenapa sih harus subscribe dua orang itu atau kita harus membatasi Nggak bisa Anak-anak itu nggak bisa dibatasi seperti itu Kita harus terampil untuk memberikan logik dari siswa saya di High School Dan beberapa kali saya bicara dengan beliau Memang salah satu proyeknya sampai nanti tahun 2027 yang mereka punya goal untuk mendirikan Hampir semua provinsi di Indonesia sudah punya internet Saat ini kan belum ya baru 60%an Kita harapkan itu bisa terwujud ya Jadi kita bisa bertukar informasi dan keterbukan informasi itu sangat amat bisa dirasakan Tidak hanya dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa atau Sumatra Tapi di seluruh Indonesia Mungkin swasta melalui program CSR juga banyak yang sudah melakukan hal seperti ini Walaupun emang tidak begitu masif yang melakukan pemerintah ya Dan juga untuk kita selaku pendidik Kita bisa memaksimalkan akses karena kita punya infrastruktur yang baik Kita bisa juga sharing pengalaman Mungkin kan guru-guru dosen-dosen sering ada acara seminar, FGD Jadi kita bisa sharing pengalaman kita Terus apa yang kita dapatkan melalui pendidikan Melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IT Lalu kita bisa sharing juga Jangan salah loh Karena kadang-kadang teman-teman kita yang di luar Pulau Jawa itu bahkan untuk aksesing How to use social media aja mereka belum tahu Jadi emang enggak ada salahnya kita ajarin mereka ini loh Pak Untuk login seperti ini Untuk sign up seperti ini caranya It's okay Sedikit-sedikit yang penting mereka jangan lama-lama ngerti Oh gitu ya Jadi kalau kita mau buat akun harus ini dulu ya Emang harus kita lebih aktif untuk sharing informasi Itu selanjutnya Pak Yudi bisa selanjutnya Terima kasih Pak Yudi Ya Ini menurut saya tadi berhubungan sama tadi yang saya tanyakan ke teman-teman mahasiswa Kita harus lihat vitalisasi pedagogik Mungkin kalian lebih ngerti lah ya Karena kalian kan mahasiswa ego pendidikan Saya kan mahasiswa ego politik Cuman saya belajar ini berdasarkan pengalaman saya menjadi seorang guru Dari mulai tahun 2010 Dari mulai 10 tahun saya memahami dan mendalami pendidikan Jadi pedagogik itu adalah It's an art Itu kan It's an art Gimana cara Teknik Seorang guru untuk bisa Mengantarkan materi Dengan Dengan bisa diterima oleh siswa ya Jadi Biasanya sih ini Relate Berhubungan dengan kurikulum juga Nah Jadi cara mengajar dalam society 5.0 itu harus menyesuaikan dengan zaman dan beradaptasi dengan perkembangan siswa Gitu Karena cara ajar setiap dekade itu beda Dulu zamannya saya tuh guru cuman sekedar nulis-pupan tulis Saya catat Saya disuruh hafalin Lalu saya dikasih PR yang berhubungan dengan catatan yang bukan tulis Dah gitu aja Tapi zaman sekarang Itu sudah tidak efektif lagi sama sekali Saya harus bisa bilang Sudah tidak efektif Kenapa? Karena Sekarang itu lebih kepada pemahaman Bukan sekedar hafalan Gitu Lanjut Mungkin Pak Disled berikutnya Pak Yudi Ya Poin-poin untuk revitalisasi pedagogik itu ada Transfer information It's More important Lebih penting Dari sekedar transfer ilmu Transfer ilmu itu kenapa saya bilang Saya tidak bilang disini transfer ilmu itu tidak penting bukan Tapi Karena Siswa itu sebetulnya Jika mereka ingin mendapatkan ilmu Jika mereka ingin belajar Sebetulnya tanpa guru pun mereka bisa Sekarang ini ya Kenapa? Karena mereka tinggal nyari di Youtube mereka dapat Mereka nyari di Google mereka dapat Mereka banyak aksesnya Dan dulu kita pengen tahu Punya pertanyaan yang tiba-tiba crossing gitu kan Our mind Yang tiba-tiba muncul di benak kita Kita lari ke guru nanya Pak Bu Kok bisa kayak gini ya? Kok kenapa ya? Kok bisa hujan? Sekarang gak perlu Nunggu besok untuk ketemu guru Googlingnya aja Kenapa bisa hujan? Mereka mendapat Youtube Google Itu akan memberikan semua jawaban itu Jadi Posisi guru disini Bukan lagi sebagai Pentranfer ilmu Tapi posisi guru adalah Sebagai pentranfer information Karena kadang-kadang mereka punya Aksesibilitas untuk Mengakses internet Tapi belum tentu mereka mendapatkan informasi Yang sama dengan yang didapatkan oleh gurunya Jadi guru kan bisa kasih tahu Kalian tahu gak? Sekarang kan Misalkan ada berita terbaru apa Atau gak bisa sharing juga Ada informasi baru apa Atau bisa sharing juga Mungkin ada lomba apa Itu lebih penting Karena setiap orang Bisa akses internet Tapi akui saja Bahwa Apa yang saya dapat Setelah berprosing seharian Dengan apa yang misalkan Pak Yudi dapat Setelah seharian berprosing Gak sama Nah itu yang dibutuhkan disitu Sharing information Jadi Share kepada murid-muridnya Hal-hal bagus apa Yang saat ini terjadi Sharing kepada muridnya Hal-hal apa saja Yang saat ini Sedang dibahas Jadi Engaging mereka Menjadi bagian Dari Pembangunan nasional Gitu Jadi Walaupun mereka Masih SD pun Tanamkan kepada mereka Bahwa mereka adalah Agent of change Tanamkan kepada mereka Pemikiran mereka Ilmu yang mereka Kritisnya mereka Itu berpengaruh Jadi Ajarkan mereka Untuk tetap Berpikir kritis Untuk tetap Open mind Untuk tetap Open with Information Itu penting Pendidikan karakter Lalu ada Penanaman soft skill Dan hard skill Differentiated learning Problem solving Learning Dan integrated studies Yang saya akan Break down Satu per satu Selain ini Mungkin lanjut Di slide berikutnya Ya Seperti yang tadi saya bilang Transfer information Lebih utama Saya gak bilang Transfer ilmu Tidak penting Tidak penting Tapi porsinya Lebih utama Transfer information Karena tadi saya sudah Katakan ya Transfer ilmu Dapat digantikan oleh Teknologi Sekarang ada Artificial intelligence Sekarang ada Internet of things IOT Itu kita harus Pahami Bahwa Internet Mereka sudah Tidak bisa terlepas Dari itu lagi Persebaran itu Sangat Cepat Dan Tidak bisa Dibendung lagi Mereka Ngerti apa Dari mana Internet Mereka bisa tahu Apapun dari Internet Dari teman-temannya Yang juga Dari Internet Bahkan teman-teman Yang di daerah Jawa Timur Bisa tahu Apa yang terjadi Jakarta Internet Teman-teman Yang bahkan Di ujung Sumatera pun Tahu Dari mana Internet Gitu Jadi disini Kita yang Harus Lebih Guru perannya Dan sebagai Filtering Kita Lebih Ke filter Informasi Kita lebih Kepada Sharing Mana informasi Perlu Dan tidak Perlu Gitu Nah Bisa lanjut Ke berikutnya Nah Karena ini juga Berhubungan dengan Pendidikan karakter Jadi pendidikan karakter Moral Value of life Atau nilai kehidupan Keteladanan Etika Itu adalah hal yang Lebih penting Ya Karena Kemajuan teknologi Justru Bisa membuat Pergeseran nilai Kenapa Karena Teman-teman Atau Murid-murid Gitu kan Ya Maksudnya remaja Bahkan Anak-anak murid yang masih kecil-kecil pun Mereka sudah sangat mudah Untuk melihat Apa yang terjadi Aku bisa hujan Sekarang gak perlu Lunggu besok Di Amerika Di New York California Guru-guru Ingin aja Kenapa bisa hujan Mereka kenapa Hidupan Jauh berbeda Kulturnya beda Jauh dari kita Google So kan berikan semuanya Jauhan itu TikTok Instagram Itu kan yang Yang lain kan Gak cuman Dalam negeri Tapi teman-teman Luar negeri Teman-teman bule Gitu Jadi kalau misalkan Guru tidak hadir Untuk memberikan Pendidikan karakter Itu Akan lebih bahaya Jadi guru disini hadir Untuk sharing information Dia juga memberikan karakter Karena kalau misalkan Anak-anak ini Terlanjur sering Terlanjur sering Untuk melihat Hal-hal Yang Berbeda dari Kulturnya mereka Tapi tidak Dibarengi dengan Pendidikan karakter Apalagi kalau misalkan Di rumah juga Perhatian dari orang tua Juga tidak Full attention ya Tidak Tidak Benar-benar penuh Diperhatikan Gurunya pun juga Mungkin Tidak Begitu memberikan Banyak pendidikan karakter Itu adalah Suatu hal yang Sangat ditakutkan Itulah kenapa Boomers Atau generasi yang Sepuh Atau orang tua kita Kita Menganggap Internet ini Membuat anak-anak Jadi Gak sopan Tentukan mereka Berpikir bahwa Internet Teknologi Kemajuan Hal yang modern itu Malah membuat efek negatif Itu karena Tidak ada Pendidikan karakter Jadi Menurut saya Pendidik Saat ini Di era 5.0 Yang paling utama adalah Kita harus Mendidik karakter Jadi Sebetulnya Moralitas Keterladanan Itu paling penting Diterapkan saat ini Kepada Murid-murid Jadi Sudah dibiasakan Untuk Kasih tahu Oh disana Seperti ini Kita kan Enggak ya Di Indonesia Tidak Gak sebebas itu Oh disana Nanti misalkan Ada pacaran Oh disini Gak bisa Seperti itu Tapi kita harus Pakai logika-logika Kenapa disini Gak diterima Karena kita punya Menganut Ajaran Islam Karena kita Budaya Timur Kita kasih contoh Orang Melakukan kesalahan Tindakan asusila Saja Namanya sudah Tidak lagi bagus Indonesia Kita harus kasih Sehingga mereka Berpikir Oh iya ya Oke Orang disana Seperti itu Kita gak bisa Seperti ini Tapi bukan berarti Kita menolak Mentah-mentah Apa yang ada Di culture luar sana Tapi kita hanya Memahami Oke We are just different But that's okay With them Kita disini Lebih Kepada Memfilter Gitu Bukan menjudge Oke selanjutnya Skill based learning Ini yang selalu Diterapkan Di sekolah Banyak Sekolah swasta Sekolah Internasional swasta Yang ada di Jakarta juga Skill based learning Jadi pembelajaran Mengasas soft skill Hard skill Itu lebih utama Gitu ya Daripada Sekedar Hafalan Atau hanya Sekedar Satu arah Gitu ya Karena sekarang Artificial intelligence Itu Sudah banyak Tinggal bagaimana Kita menguasa ini Saja Jadi pada saat Kita ngajarin Anak Sekarang aja Tidak ada Saya Perhatikan ya Di sekolah-sekolah Internasional itu Tidak ada pelajaran IT ICT Or something Jadi mereka Lebih kepada Misalkan Web design Lebih kepada Misalkan Coding Atau Digital marketing Jadi IT-nya itu Lebih menjadi Suatu Soft skill Jadi bukan lagi Zaman saya dulu itu Diajarin Operating Kayak misalkan Nyalain Hard disk Seperti apa Lalu kita pakai Excel Seperti apa Word seperti apa PowerPoint Seperti apa Zaman sekarang Anak itu udah gak perlu Diajarin kayak gitu lagi Zaman sekarang Mereka Tanpa kita kasih tau Mereka sudah tahu Sebetulnya Seharusnya ya Kalau anak-anak Di Jakarta Seperti itu Cuman kalau misalkan Ada sebagian Anak-anak yang Mungkin masih Kita ajarin Cara how to use Word Excel Or something Mesti diajarin Tapi Pokok utamanya Bukan disitu Tapi lebih Bagaimana mereka Memanfaatkan Soft skill Yang mereka punya Mereka sudah bisa Misalkan skill Editing Atau skill Operating Langsung aja diarahkan Kita bisa Mereka ke Web design Kita bisa Arahkan mereka Misalkan Ke Matematika Bisa coding Lebih ke Sesuatu yang Based on skill Lanjut Yes Differentiated learning Ini sama Seperti tadi Yang di awal Ada Dua Manusia yang bilang Salah satu tantangannya Itu bu Karena Ada yang Aktif Ada yang Enggak Pas kita aktif Eh mereka Enggak aktif Ya memang Seperti itu Karena setiap orang Berbeda-beda Ya Nah Ada yang namanya Differentiated learning Biasanya Differentiated learning Ini Based on Multiple intelligence Yang diteskan Kepada anak-anak Sebelum mereka Masuk Gitu Ini seperti Tes Minat bakat Jadi anak-anak Itu akan ketahuan Oh anak ini Itu aktif Di physicalnya Oh jelas Anak ini Pasti anak-anak Aktif Di olahraga Tapi kalau pas giliran Math Matematika Atau yang lain Dia gak aktif Ya karena emang Bakatnya dia Adanya di Physical Oh anak ini Ternyata sukanya musik Oh anak ini Ternyata sukanya Di science Bahkan ada yang Naturalis Mereka suka Dengan hal yang outdoor Begitu di kelas Mereka males Eh begitu outdoor Mereka senang Bahkan pelajaran Science Gitu kan Bikin misalkan Bikin biopori Atau apa Mereka senang Tapi kalau di kelas Cuma sekedar Di papan tulis Gak senang mereka Ada yang seperti itu Dan itu adalah Kita tidak bisa Memaksakan murid itu Untuk Yaudah hari ini Kita kan pelajaran Di indoor Di kelas Ya ikutin saja Oh gak bisa Kalau kita emang Benar-benar mau Transfer ilmu Transfer information Dan Mau memastikan Murid kita Benar-benar belajar Kita harus Olah itu Dengan Jadi setiap Anak kita Punya kalian Berbeda-beda Kita berikan Instruksi Sesuai dengan Minat Bapaknya mereka Nah itu Sudah dijalankan Di sekolah-sekolah Swasta Internasional Atau National Plus Di Jakarta Katakanlah hari ini Kita belajar Science Biologi Ya Ada anak-anak Yang memang Sukanya outdoor It's okay Kita kasih mereka Izin Permision Tertulis Jelas ya Untuk mereka Apa namanya Taktik di luar Untuk anak-anaknya Yang masuk aja Di dalam ruangan Mencari informasi Yang di dalam ruangan Gak apa-apa Ada yang di dalam ruangan Ada yang di outdoor Yang di outdoor Kita juga Harus Awasi Makanya kalau di sekolah-sekolah Swasta Dan National Plus Itu Satu Kelas itu Ada dua Gurunya Saya rasa sekarang Banyak kalau di sekolah-sekolah Nasional Juga Sekolah Negeri Ada yang seperti itu Ada pembantu guru Pendamping guru Jadi anak-anak Yang di dalam ruangan Ada gurunya Di luar ruangan Yang mereka memang Sukanya outdoor Ada gurunya juga Nanti begitu Mereka sudah punya Informasi mereka Masing-masing Mereka ketemu lagi Mereka share Gitu Mungkin ada anak-anak Yang sukanya Lebih ke visual It's okay Arahkan saja mereka Untuk nonton Youtube Mungkin mereka lebih suka Oh Miss Atau Oh Bu Pak Oh Ternyata Caranya seperti ini Oh Misalkan Apa namanya Perkembang biakan Tanaman Mereka bisa tahu Secara visual Mereka nonton Lalu mereka Seru bikin aja Kalau mereka Mereka tidak suka Nulis It's okay Mereka bisa Menjelaskan itu As long as Itu benar Selama itu Bagus Selama itu Benar Dan tidak Menyimpang Apapun caranya Mereka belajar Itu tidak Bapak Mereka mau nonton Youtube Yang penting Mereka dapat informasi Mau mereka langsung Kelapangan Nontonin Hewan Eh sorry Melihat Tumbuhannya Secara langsung Tidak apa Mau mereka hanya Sekedar baca Ada yang sukanya baca Buku ada It's okay Karena pada Pada ujungnya Mereka Dengan Kehalian Dan Kesukaan mereka Masing-masing Mereka punya Cara untuk Educate Dengan self Mereka punya cara Untuk memberikan informasi Tentang dunia sendiri Dengan cara yang berbeda-beda Dan kita Tinggal memfasilitasi aja It's the Diversited learning Lanjut ke berikutnya Problem solving learning Ya Jadi ilmu yang Didapat di kelas Harus bisa Diaplikasikan Dalam masalah sehari-hari Ini yang saya Amat sangat Ingin Seluruh Pengajar Pendidik Baik dia itu Di Jakarta Luar Jakarta Pulau Jawa Sumatera Seluruh Indonesia Menerapkan ini Problem solving learning Karena Menurut saya Salah satu Masalah Kenapa Indonesia ini Kurang Saya gak bilang kurang Maksudnya seperti ini Output Ini juga harus ada Peran pemerintah sebetulnya Jadi harusnya Ada Suatu Output yang jelas Anak-anak kita Setelah Dialus SD Lalu SMP SMA Lalu kuliah Mereka sudah bisa Ditransfer Ke Industri-industri Yang Sesuai Dengan background mereka Gitu Misalkan Anak-anak yang Maksudnya Bakat di Engineering Mereka sudah punya Plottingnya Kemana Anak-anak yang Memang sudah Bakat Di Misalkan Art Mereka sudah punya Plotting Jadi Pemerintah Tidak perlu Selama ini Bilang Kita butuh Tenaga Apa Mereka bilang Butuh Tenaga kompeten Dari asing Dari luar Buat apa Karena sebetulnya Tenaga kita juga Anak-anak Indonesia juga banyak Yang kompeten Cuma tidak Di-plotting Karena tidak ada Kesinambungan Output Antara Anak-anak yang Lulus ini Tidak langsung Disalurkan Kepada tempat-tempatnya Memang dibutuhkan Ujung-ujungnya Kayak construction Banyak main Sama Chinese Atau enggak Sama Japan Itu kan Kayak Jika MRT Jadi kebanyakan Yang ahli-ahlinya Justru dari luar Kenapa Tidak dari anak-anak Sendiri Oke Kita butuh Investor Tapi Masukkan juga Anak-anak kita Untuk bisa ikut Men-design Dan proporsinya Jangan Kita 30-70 Anak kita Cuman 2-3 orang Orang mereka Banyak Taruhlah Proporsinya yang pas Seharusnya seperti itu Kamu menurut saya Dan hal-hal Seperti ini Bisa terjadi Kalau memang Anak-anak Indonesia Siswa-siswa Indonesia Sudah Dibiasakan Untuk Problem Solving learning Jadi dari mulai kecil Mereka sudah dibiasakan Untuk Engage Untuk terbiasa Melihat permasalahan Apa yang ada di Pindegara kita Saat ini Jadi Pembelajarannya itu Tidak usah Seperti hal yang Mengawang-ngawang Jadi Kita Misalkan Pendidikan Pancasila Disuruh Hafa Pancasila Oke Terus mereka Cuman Disuruh Sekedar Baca buku No Langsung kasih Sekarang lagi Ramainya apa Kenapa bisa Seperti itu Ajarkan mereka Untuk kritis Ajarkan Untuk mereka Pada saat Mereka nonton TV Pada saat Bapak Ibunya Tel TV Ada muncul Berita Mereka Seperti Bagian dari situ Oh iya nih Adi di kelas Berku bilang Ini seperti ini terjadi Karena Anak-anak kita Tidak paham Misalkan Ada demonstrasi Walaupun mereka SD Oke lah Kita ambil Case-case yang Berhubungan sama mereka Misalkan kemarin Kemarin itu Rame-rame Demonstrasi Yang berhubungan Sama anak-anak Indonesia Mungkin seperti Apa namanya Yang RUKHP Itu kan namanya Anak muda Yang ikut turun ke jalan juga Gitu Itu Sedikit-sedikit Kita Ajak mereka Untuk berpikir kritis It's okay Walaupun mereka Masih SD pun Gak masalah Gitu Itu yang saya selalu Terapkan di kelas Suga seperti itu Jadi Pada saat Mereka melihat Ada Keramaian Entah itu Di media sosial Entah itu di TV Mereka gak Seperti terpisah Dengan itu Mereka tidak Seperti kayak Apaan sih Jadi Meminimalisir Antipati Meminimalisir Masa bodoh Itu jangan Anak-anak harus Dibiasakan Terkemukur bagian Dari negara ini Kalian Pemikiran kalian itu Penting Walaupun kalian Hanya Anak SD Tapi kalian Biasakan Berpikir Kritis Makanya Kalau saya dulu Di sekolah Saya Pada saat Saya mengajar Itu Ada yang namanya Project Gitu Project itu Jadi anak-anak Tidak hanya sekedar Kita kasih materi Lalu kita kasih ER atau tugas Tapi kita kasih dia Project Project-projectnya itu Itu bisa kita Pura-pura Kita sebagai guru Kita pura-pura Oh kalian ini Lagi dapat undangan nih Dari Mendikbud Kalian diajarkan Untuk Apa namanya Membikin Solusi Dari bermasalahan Jadi ada Mereka seperti itu Oke lanjut Selanjutnya Integrated Studies Nah ini Tadi saya bilang Ini juga Hal yang penting juga Setelah mereka terbiasa Menjadi problem solving learning Mereka Kita ajak Untuk Integrated Studies Jadi sebetulnya Kita bisa Engage Kita bisa juga Koordinasi dengan Guru-guru Mata pelajaran lain Untuk Menggunakan Materi ajar Yang ada di Misalkan kita Bahas sains Dan juga Keluarga negaraan Jadi satu It's okay Itu bisa Itu tinggal bagaimana Guru Memainkan disitu Matematika pun Bisa dibawa Ke ilmu sosial Gitu Nanti disitu Bisa kita Bikin proyek Nah Kan sekarang Sudah terbiasa Tidak perlu lagi Tetap muka Ya jadi Buat saja proyek Buat saja Anak itu aktif Membuat diskusi Dengan teman-teman Menggunakan ilmu-ilmu Sosial Ada math nya juga Misalkan mereka Survei Mereka Dibiasakan Untuk melihat data Itu kan berhubungan Dengan math Berhubungan dengan matematika Data di Ilmu sosial Itu kan berhubungan Dengan matematika Sedikit-sedikit Tidak perlu yang Terlalu kompleks Bisa kita ajarkan Seperti itu Lanjut Ke slide yang terakhir Kayaknya nih Pak ya Yang harus Dipersiapkan Ya jadi Untuk penaga pendidik Yang harus dipersiapkan adalah Pendidikan Bebas kompetensi Pemanfaatan Internet of Things Pemanfaatan Artificial Intelligence Misalkan seperti Augmented Reality Atau Penggunaan Seperti Tadi ini PJJ Gitu kan Ada Pemanfaatan Teknologi visual Gitu kan Itu semua Kita jadikan itu Instrumen ajar Jangan dilepaskan Karena memang Tidak bisa dilepaskan Tinggal kita bagaimana Menyatu Dengan Keadaan Saat ini Yang memang sudah Menyatu dengan Teknologi informasi Kita bagaimana caranya Menggunakan Itu semua Pemerintah jelas Harus menyiapkan Infrastruktur Dan pengembangan SDM Terutama untuk Yang sudah senior Yang mudah Bisa Lebih terus belajar Yang senior Bisa ikut Update Lalu ada Sinkronisasi Antara output Dan dunia industri Itu harus Ada peran pemerintah Juga disitu Untuk peserta didik Bisa ada Perluasan Dan yang paling penting Adalah Penanaman moral Dan adab Karena Semakin Luasnya Persebaran informasi Di dunia internet Teknologi Peran keluarga Sangat penting Ya Mungkin itu Karena selanjutnya Saya Ya siapkan menjadi Pendidikan canggih Dan terampil Ya Karena kita harus terampil Menggunakan teknologi Lanjut Kalau ada Pertanyaan Bisa Oke Mohon maaf Terima kasih Atas Penyampaian materinya Bu Marsha Karena ini Dari Pemateri 2 Yaitu Pak Hanin Ya Akan segera ada Acara jam 12 Jadi Kita Ubah Tanya jawabnya Berada di Akhir sesi Begitu ya Bumarsha Oke Bumarsha bisa Coffee break dulu Coffee Virtual Untuk menanti Untuk menanti Sesi acara Mejanya jawab Di akhir sesi Nanti Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Bumarsha Atas materinya Yang luar biasa Sekali Kita langsung Ke Materi Kedua Yaitu Bapak Hanin Dioper Mana Bapak Sudah On Sudah Sampun Terima kasih Oh iya Pak Hanin Untuk mempersikat Waktu Karena Bapak Segera ada Acara Mungkin langsung Saja Ke Bapak Hanin Dioper Mana Disilahkan Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Tulung Agung Bapak Profesor Dr. Mav Tuhin MAG Yang kedua Kepada Dekan Fakultas Tarbiah Dan Ilmu Keguruan IAIN Tulung Agung Ibu Dr. Hajah Binti Maunah MPDI Kemudian Ada Yang terhormat Juga Ketua jurusan PGMI Bapak Haji Mohamad Nurul Guda MA Kemudian Untuk tadi Narasumbernya Kepada Ibu Marsya Javiera MIP Kemudian Untuk narasumber juga Kepada Bapak Yudi Krisna Wicaksono MIP Terima kasih Banyak Terima kasih Salam Hormat Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Pada kesempatan Kali ini Izinkan saya Tadi Sudah Saya juga Sudah Mendengar Pembicaranya Ibu Marsya Terima kasih Mungkin Saya akan Menambahkan Lagi Karena Tadi Dasar-dasar Dasar basicnya Sudah dijelaskan Ibu Marsya Mungkin Insya Allah Setelah ini Kita akan Lanjutkan Tentang bagaimana Teknologi Bidikan Data IOT Itu Dalam dunia Untuk Bicara materinya Mungkin Bisa Menjadikan Pak Hanin Untuk Menjadi Kohos Oh ya Mungkin Mohon maaf Tadi Karena Jadwalnya Diunjur Digeser Mohon maaf Karena Memang Tadi Sudah Terjadwal Kemudian Memang Saya harus Ada Meeting Lagi Jam Satu Saya Minta Maaf Mohon maaf Tadi Jadi Sesi Pertanyaannya Ibu Marsya Dipindah Ke Bagian Akhir Saya Mohon maaf Mungkin Nanti Kita Kita Penyesuaian Aja Jadi Nanti Sekali Saya Menjelaskan Jika Ada Pertanyaan Ingin Sharing Monggo langsung Aja Ditimpali Tidak Ada Masalah Selasa Saya Kan Ada Pak Yudikus Itu Aja Jadi Kita Santai Aja Saling Diskusi Aja Oke Ya Oke Jika Sudah Bagaimana Teknologi 5.0 Dan Transformasi Dunia Pendidikan Melalui Big Data Jinkan Saya Hanin Gio Permana Siv Saya Backgroundnya Universitas Brawijaya Jurusan Ilmu Politik Angkatan 2009 Saat Ini Saya Menjabat Sebagai Direktur Fortuna Termasuk Ownernya Yang bergerak Di bidang Teknologi IOT Dan Big Data Mohon izin Sharing Dan diskusi Kita mulai Terima Oke Jadi Esensi Jadi Dari Pendidikan Bagaimana Pendidikan Dan Teknologi Itu Sendiri Esensi Dari Pendidikan Pada Dua Informasi Dan Transformasi Esensi Pendidikan Itu Menunjuk Pada Sosialisasi Data Informasi Nilai Ilmu Pengetahuan Atau Sains Serta Ilmu Sosial Ataupun Humaniora Esensi Pendidikan Ini Sebetulnya Merujuk Kepada Penyampaian Data Pesan Teori Dengan Adanya Transformasi Baik Perubahan Bentuk Maupun Perubahan Ilmu Pengetahuan Kedua Hal Ini Tidak Bisa Dipisahkan Dari Indikator Ilmu Pendidikan Bagaimanapun Teknologi Zaman Bahwa Pendidikan Itu Akan Tetap Seperti Berangkat Dari Esensi Tersebut Maka Setiap Kemudian Adanya Teknologi Atau Biasa Kita Menibut Bentuk Aplikasinya Itu Menjadi Dua Kerangka Tujuannya Apa sih Memberikan Esensi Informasi Itu Penyampaian Dari Pendidik Dan Yang Dididik Kemudian Bersifatnya Transformatif Dan Tadi Sempat Disini Bagaimana Imajinatif Mengembangkan Kreasi Mengembangkan Daya Imajin Siswa Terutama Di Era Generasi Z Sekarang Jadi Setelah Millennial Ada Z Yang Sangat Kreatif Yang Sangat Informatif Dan Juga Cepat Menangkap Informasi Sangat Dinamis Bahwa Disini Ditekankan Bahwa Saya Mengambil Quotnya Dari George Churros Adalah Teknologi Will not Replace Great Teacher But Teknologi In the Hand Of Great Can Transformational Jadi Pada Dasarnya Teknologi Tidak Mengembangkan Bahwa Augmented Reality Tadi Sudah Disimbung Oleh Kak Marcia Juga Terima Kasih Bahwa Bagaimana Penggunaan VR Bahkan Nanti Di dunia 5G Kita akan Mengenal Teknologi Hologram Artinya Orang Bicara Dengan Sinar Kemudian Orang Itu Seolah-olah Ada Hanya Tidak Kita Melihat Videonya Lagi Itu Semua Tidak Akan Merubah Bahwa Esensi Pendidik Guru Dosen Itu Digantikan Bahwa It's not About The gun It's about Man Behind The gun Ini Adalah Bagaimana Orang Yang Memegang Ibaratnya Kunci Atau Senjatanya Tersebut Dalam Kesuksesan Di dunia Pendidikan Singkat Saja Bahwa Big Data Itu Apa Biasanya Orang Mengenal Big Data IoT Internet Of Segala Macem Bahwa Ini adalah Sekumpulan Data Terbiasa Disebut Dengan Data Besar Data Besar Ini Apa Sih Kemudian Bagaimana Kita Memanfaatkan Data Mau Tidak Mau Hari Ini Data Itu Adalah A New Gold Digital Gold Istilahnya Kalau Kita Mengenal Sekarang Bahwa Ada Proses Pemeriksaan Pengelompokan Dan Analisis Bahwa Pelaku Dunia Pendidikan Dapat Menggunakan Big Data Untuk Mengidentifikasi Kemampuan Kemudian Masalah Dan Solusinya Seperti Apa Serta Untuk Mengembangkan Pola Pendidikan Untuk Menjawab Tantangan Bagi Para Generasi Z 10 Tahun Datang Bagaimana Kita Dihadapkan Siswa Hari SD TK Sudah Mengenal TikTok Instagram Facebook Segala Macam Apakah Kemudian Kita Harus Menghambat Kreasi Mereka Tidak Tapi Pentingnya Tadi Ada Pendidikan Moral Esensi Kemudian Ada Pendidikan Agama Karakter Itu Tetap Penting Dan Bagaimana Dikemasnya Semenarik Mungkin Tanpa Menghilangkan Esensi Yang Ada Bahwa Kemudian Disini Data Teknologi Merupakan Sumber Kedayanya Dimana Siswa Dan Penggerak Utama Pendidik Hari Ini Dihadapkan Dengan Para Siswa Yang Menerap Informasi Cepat Masif Dan Variatif Dalam Dunia Pendidikan Lompatan Baru Atau LIP Yang Sering Disebut Dalam Teknologi Memungkinkan Dunia Pendidikan Untuk Menerapkan Otomatisasi Dalam Proses Belajar Mengajar Hari Ini Sudah Banyak Kita Temukan Perpanduan Sistem Fisik Cyber Seperti Sekolah Online Atau School From Home Hari Ini Dunia Menghadapi Wabah COVID-19 Hari Ini Tidak Adanya Tata Penukah Itu Menjadi Sebuah Masalah Namun Menjadi Sebuah Peluang Untuk Mengembangkan Hari Ini Bagaimana Kita Menciptakan Pendidikan Atau Materi Kurikulum Yang Mampu Menjadikan Siswa Itu Tetap Berimajinatif Walaupun Di rumah Mereka Imaj Imaj Kreatif Kreatif Mungkin Kau Sambil Kootenya Itu Bukan Bermimpilah Bermimpi Bermimpi Maka Tuhan Akan Menjemput Mimpimu Mimpi Itu Sebuah Imajinasi Yang Nantinya Akan Dibantu Diterapkan Seperti Itu Dan Disini Adalah Karakteristiknya Bahwa disini Karakteristik Data Tadi Apa Siswa Pendidik Sekolah Universitas Itu Tentang Bagaimana Volume Data Kejumlah Data Kemudian Kecepatan Datanya Velocity Dan Variasi Data Jenis Sumber Dan Pendidikan Big Data Dan Teknologi Bahwa Teknologi Big Data Dapat Memanggari Aspek Dalam Dunia Pendidikan Seperti Profil Segmentasi Dan Interaksi Siswa Dengan Pendidik Hari Ini Tentang Bagaimana Data Siswa Kalau Misalkan Kita Adalah Pemeta Misalkan Contoh Sebuah Sekolah Atau Universitas Apakah Mereka Tahu Misalkan Dalam Tahun Ajaran Baru Ini Siswa Yang Berasal Dari Wilayah Ini Itu Berapa Kemudian Dari Penerima Beasiswa Itu Berapa Apakah Masih Consorting Manual Atau Fitda Kemudian Dari Wilayah Sekolah Kemudian Yang Menerima Beasiswa Yang Menang Penghargaan Hari Ini Sebetulnya Data Dapat Ditabulasikan Kemudian Di Imajinasikan Dipisualisasikan Melalui Sebuah Tampilan Yang Nanti Saya Berikan Kurang Lebih Bahwa Disini Data Itu Akan Sangat Wilayah Barat Ada Apa Kenapa Ini Artinya Ada Sebuah Anomali Atau Mungkin Ada Sebuah Yang Perlu Kita Pertanyakan Hari Ini Data Tersebut Sangat Penting Bagi Sekolah Untuk Kemudian Dijadikan Aspek Untuk Analisis Dan Dijadikan Aspek Untuk Proses Pendidikan Kedepan Kalau Mungkin Kalau Di Kita Belasikan Apakah Naik Atau Turun Baik Secara Rata Apakah Ini Nanti Mungkin Kelasnya IPA Atau IPS Karena Hari Ini Menyambung Dari Kak Mars Bahwa Dunia Pendidikan Hari Ini Itu Tidak Hanya Sebetulnya IPA Kemudian Sosial Humaniora Atau Bahasa Itu Tidak Sesimpel Itu Bahwa Dunia Pekerjaan Hari Ini Mungkin Dari Saya Yang Di Suasta Yang Ada Yang Di Bidang Sosial Media Ada Yang Di Bidang Marketing Mungkin Ada Yang Di Bidang Lain Sebagainya Karena Para Siswa Ini Harus Dihadapkan Bahwa Setelah Mereka Lulus Mereka Itu Tidak Hanya Akan Menjadi Oh Misalkan Taruh Hanya Untuk Di Dunia Pendidikan Atau Misalkan Berlanjut Ke PNS Bagi Siswa Atau Bagi Para Mahasiswa Yang Belum Mendapatkan Kesempatan Ini Mereka Harus Bagaimana Ini Mau Tidak Mau Inilah Yang Digunyakannya Adalah Sebuah Pendidikan Tadi Tersebut Untuk Membiasakan Mereka Melatih Mereka Baik Dengan Koordinasi Dengan Pemerintah Maupun Instansi Terkait Untuk Mencapai Disini Adalah Potensi Mereka Apa Potensinya Nah Disini Ialah Selain Itu Selain Kita Bicara Profile Dan Kita Bicara Interaksi Bahwa Kemudian Hari Ini Teknologi Itu Salah Satu Manfaatnya Ialah Untuk Efisiensi Dari Segi Biaya Operasional Hari Ini Kita Nge-print Data Nge-print 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 Terus Dibandingkan Input Ya Taruh Misalkan Kita Nge-print Kemudian Nah Bagaimana Transformasi Manual Menjadi Otomatisasi Perstruktur Dan Paperless Ini Selain Kita Bicara Aspek Lingkungan Kita Bicara Aspek Untuk Siswa Artinya Teknologi Ini Tidak Menjauhkan Antara Pendidik Dengan Murid Atau Mahasiswa Tapi Justru Malah Mendekatkan Walaupun Kita Terpisah Secara Fisik Dengan Pilot Taruh Misalkan Dengan Kejadian COVID-19 Mereka Bisa Lebih Bahasanya Itu Lebih Dekat Lebih Akrab Karena Kan Teknologi Ini Bukan Sebahasa Harus Tidak Menjauhkan Yang Dekat Tapi Mendekatkan Yang Jauh Seperti Ya Bener Mendekatkan Yang Jauh Saling Dekat Oke Next Disini Bahwa Kita Tadi Bicara Sudah Saya Konsep Adalah Tentang Bagaimana Volume Value Variety Visualisasi Variety Viscosity Dan Virality Hari ini Aspek Viralnya Misalkan Ada Seorang guru Yang Punya Metode Belajar Yang Menarik Seperti Contoh Memecahkan Soal Matematika Yang Terus Menjadi Mudah Kemudian Oh guru Ini Sekolah Yang Ini Dimana Ternyata Itu ada dampak Implikasinya Hari ini Mungkin Contohnya Adalah Untuk Di Sekolah Yang Non Negeri Atau Kemudian Mungkin Di Sekolah Swasta Atau Di Universitas Swasta Mereka Perlu Bagaimana Karena Mereka Adalah Salah Satu Kesatuan Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia Baik Itu Negeri Maupun Swasta Namun Hari Ini Baik Itu Di Negeri Pun Untuk Menjalin Mahasiswa Tentang Bagaimana Aspek Viralnya Hari Ini Membentuk Brain Image Sebuah Universitas Selain Dari Aluminya Tentang Bagaimana Sosial Medianya Bagaimana Informasinya Apa Yang Kita Menyebut IAIN Telungagung Apa Yang pertama Kali Ditangkap Apa Yang Menarik Agar Mahasiswa Atau Sebuah Sekolah Itu Untuk Mau Belajar Di Sedikit Atau Banyak Hal Oke Disini Saya Mengambil Dari Kikan Education Tentang Bagaimana Educational Big Data Research Project Itu Tentang Bagaimana Kita Learn With E-Books Hari Ini Kemudian Kau Paperless Terus Bagaimana Mas Nasi Penerbi Buku Atau Kita Sekarang Jurnalnya E-paper Kemudian Enhancing Learning Education Tentang Bagaimana Ada Data Kemudian Siswa Dapat Mengakses Data Misalkan Dia Juga Mahasiswa Tentang Bagaimana Bisa Memubah Data Kualitas Sorry Data Kuantitatif Menjadi Kualitatif Ataupun Sebaliknya Kualitatif Menjadi Kualitatif Hari Ini Itulah Gunanya Teknologi Untuk Mempermudah Tapi Tetap Saja Dibutuhkan Adanya Pendidik Guru Maupun Mahasiswa Yang Berada Di Belakang Itu Tersebut Nah Disini Kita Menyebutnya Mungkin Dalam Dunia Pendidikan Saya Tetap Menggunakan Istilah Bisnis Intelligent Atau BI Yang Lebih Familiar Bahwa Untuk Membaca Pola Struktur Data Tempat Waktu Objek Lokasi Hingga Sentimen Biar Saya Gabarkan Misalkan Tempat Tempat Misalkan Di Tulung Agung Kemudian Waktunya Adalah Tahun Ajaran Saat Ini Objek Misalkan Tentang Mahasiswa Yang Berasal Dari Wilayah Mana Kemudian Lokasinya Dimana Misalkan Wilayah Jawa Timur Bagaimana Media Social Media Kemudian Perseksi Publik Itu Melihat IIN Telung Agung Berdasarkan Apa Ada Kritik Saran Di Sosial Media Bagaimana Diframing Bagaimana Itu yang Menghasilkan Sentimen Biasanya Sentimen Itu ada Tiga Ada Positif Negatif Dan Netral Tapi Disini Semua Bahwa Sentimen Dari Dalam Tentang Bagaimana Siswa Merasa Nyaman Dalam Belajar Dan Sedalam Oke Ini Analisis Predictive Mungkin Bisa Dilihat Gambarnya Ini Tidak Terlalu Ini Artinya Prediksinya Adalah Di saat Kita Mempunyai Data Tersebut Prediksinya Kedepan Itu Tantangannya Seperti Apa Itu Sudah Bisa Dibaca Minimal Persiapannya Adalah Kita Setiap Payung Sebelum Hujan Prediksinya Oh Ini Akan Seperti Ini Tidak 100% Akurat Namun Biasanya Kita Memiliki Prediksi Itu Misalkan Dari Tahun Ini Trendnya Naik Terus Bahwa Kemudian Bisa Jadi Ada Over Capacity Harus Nambah Capacity Dari Kelasnya Kemudian Untuk Tenaga Pendidik Hingga Itu Kembali Lagi Ke Bagian Yang Tadi Saya Sebutkan Ini Sedikit Saja Pendelasan Singkatnya Kemudian Disini Adalah Contoh Penerapannya Hari Ini Dari Contoh Penerapannya Ini Bagaimana Saya Sebut Ini Contoh Simpelnya Seperti Contoh Bagaimana Siswa Login Untuk Belajar Kemudian Disini Bagaimana Ada Beranda Informasi Terpusat Siswa Ternyata Mengerjakan Tugas Ini Baik Untuk Siswa Maupun Mahasiswa Semua Konsepnya Tidak Jauh Beda Bahwa Dia Ternyata Masuk Sekolah Misalkan Sudah Tempatkan Jam 7 Kemudian Dia Cek In Jam Berapa Karena Mau Tidak Mau Jika Dari Sekolah Ini Sudah Dibiasakan Nanti Dunia Kerja Mereka Tidak Kaget Karena Pasca Covid-19 Kurang Lebihnya Absensinya Pun Akan Seperti Ini Biasa Absensi Di Kantor Atau Setelah Mereka Sudah Mereka Sudah Harus Bisa Mengaksesnya Melalui Online Kemudian Tentang Bagaimana Tugas Itu Yang Belum Disubmit Mana Yang Belum Tugas Disini Selain Siswa Ada Notifikasinya Dan Orang Tua Bisa Tahu Sehingga Orang Saya Pake Contohnya Ini Ada Kemudian Jadwal Belajar Kemudian Tugasnya Apa Nilainya Berapa Next Lagi Disini Ada Jadwal Pelajarannya Apa Jam Berapa Kemudian Statusnya Tugasnya Bagaimana Sudah Disubmit Atau Belum Karena Hari Ini Bagaimana Ini Dibentuk Kelasnya Pun Kita Bisa Sinkron Dengan Apa Misalkan Dengan Proses Video Call Seperti Ini Dengan Proses Daring Karena Mungkin Insya Allah 2021 Sudah Mau Dibuka Tata Pemuka Sekolah Tapi Kan Nanti Ada Proses Transisi Ibaratnya Dari Yang Kemarin Biasanya Online Kemudian Ke Fisik Atau Kemudian Antisipasi Misalkan Ada Kenaikan Lagi Atau Bagaimana Ini Adalah Sebuah Early Warning Sistem Atau Kemudian Pemecahan Solusi Bagaimana Tadi Teknologi Memberikan Solusi Di Dunia Pendidikan Salah Satu Contoh Nilai Kemudian Guru Pun Lebih Mudah Memberikan Oh Ini Tugasnya Ini Dari Guru Ini Tadi Dari Siswa Ini Dari Guru Contohnya Dia Memberikan Nilai Tadi Ini Tugasnya Kemudian Bagaimana Contoh Tugasnya Jadwal Nya Disubmit Kemudian Ini Contoh Lembar Jawabannya Oke Nah Ininya Bagaimana Bagaimana Tangguru Atau Dosen Secara Pendidikannya Bagaimana Pengembangan Tugas Kemudian Kepadanya Siapa Detail Tugas Quarantine Ini Contohnya Kemudian Ini Next Ini Contohnya Misalkan Lembar Jawaban Dan Nilainya Kemudian Ini Yang Bagaimana Disini Tadi Dari Data Data Yang Dikumpulkan Siswa Itu Apa Saja Misalkan Ternyata Yang Registrasi Itu Berapa Pengguna Sesuanya Itu Berapa Kemudian Pendidiknya Atau Misalkan Dari Dosen Maupun Gurunya Berapa Sesi Yang Telah Diselesaikan Berapa Mungkin Kalau Saya Tidak Salah Oreksi Mungkin Baik Dosen Maupun Guru Itu Kan Ada Nilai Untuk Jam Pelajaran Belajar Mengajar Hari ini Dari Aplikasi Ini Guru Tidak Perlu Menghitung Saya Udah Isi Kelas Tapi Semua Sudah Tertampilkan Data Karena Misalkan Ada Aspek Kognitif Maupun Aspek Apalagi Sikomotorik Kalau Saya Tidak Salah Jadi Disitu Bisa Ditampilkan Data Datanya Tadi Yang Ada Sehingga Data Data Yang Biasanya Kita Tumpuk Di Lemari Itu Bisa Menjadi Sesuatu Hal Yang Bisa Kita Pelajari Kita Prediksi Kita Analisis Menjadi Sebuah Hal Yang Baik Untuk Kedepannya Nah Ini Bagaimana Fitur Teknologinya Bagaimana Dari Siswa Murid Dan Tidak Tidak Ini Hal Yang Bagian Simpel Tentunya Akan Ada Banyak Pengembangan Ada Banyak Peningkatan Jadi Bagaimana Guru Yang Sudah Selama Hampir 8 Bulan Ini Sejak Masa Pandemi Berinteraksi Secara Online Tentunya Hal Ini Masih Ada Keterbatasan Dimana Misalkan Tidak Semua Siswa Bisa Akses Melalui Teknologi Kemudian Dari Baik Dari Infrastrukturnya Kemudian Dari Segi Sinyalnya Kemudian Dari Sisi Teknologinya Hal Inilah Yang Memang Menjadi Tantangan Hari Ini Kemarin Kalau Kita Melihat Tentang Menteri Pendidikan Inginnya Digitalisasi Artinya Problemnya Tentu Dia Harus Berhubungan Baik Dari Mendiknas Maupun Terkait Dengan Coming Food Bagaimana Teknologi Ini Mampu Menjampai Hingga Level Terbawah Dan Keseluruhi Indonesia Tidak Hanya Di Kota Kota Tertentu Saja Karena Bagian Ini Adalah Yang Penting Adalah Tentang Bagaimana Teknologi Ini Tidak Menggantikan Peran Pendidik Tapi Justru Mempermudah Tugas Pendidik Karena Ada Berbagai Macam Fitur Contoh Kita Memiliki Siswa Yang Misalkan Introvert Dia Malu Untuk Bicara Di Depan Banyak Atau Ini Bercerita Sesu Guru BP Mungkin Dia Kalau Ketemu Langsung Dia Malu Dia Bisa Mencet Atau Mungkin Dengan Akun Anonim Karena Mereka Butuh Cerita Hari Ini Proses Tersebut Individu Mungkin Dia Mau Ke Ruangan Dia Malu Dia Mungkin Di Kamarnya Saya Mau Cerita Bagaimana Aspek Mental Itu Itu Justru Lebih Penting Atau Memainkan Faktor Senda Mental Bagi Perkembangan Kedepan Anak Tidak Hanya IQ Bagaimana Dia Mengatur Memanajemen Emosi Segala Macem Nah Adanya Teknologi Itu Dapat Memberikan Solusi Di Berbagai Macam Hal Dalam Dunia Pendidikan Tergantung Bagaimana Pemanfaatannya Seperti Contoh Guru Misalkan Penjelasan Misalkan Menjelaskan Soal Matematika Yang Sulit Misalkan Begitu Mungkin Bisa Dari Sekolahnya Dibuatkan TikTok Dengan Video Yang Lucu Gini Loh Cara Menelesaikannya Soal Yang Seperti Ini Oh Ternyata Mudah Hari Ini Kreativitas Itu Tadi Imajinatif Itu Diperlukan Agar Menarik Minat Dari Mahasiswa Maupun Siswa Agar Teknologi Ini Dan Pendidikan Itu Dapat Berjalan Beriringan Tidak Saling Balapan Atau Banding Terbalik Ya Mungkin Itu Slide Dari Saya Mungkin Singkat Terlalu Teori Praktis Monggo Silahkan Kalau Mungkin Ada Yang Mau Kita Diskusikan Segala Macemnya Silahkan Baik Terima kasih Untuk Pak Hanin Teman-teman Teman-teman Mahasiswa Ataupun Dosen Yang Hasil Disini Boleh Menyampaikan Unek-unek Atau Pertanyaannya Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Ke Pak Hanin Karena Ada Waktu Hingga Pukul 12 Pak Saya Mohon Maaf Tadi Soalnya Diundur Saya Pun Juga Undur Jadwal Seperti Saya Minta Maaf Sekali Tadi Maaf Karena Ada Kendala Tadi Di Awal Yang Mohon Maaf Juga Ngapun Tern Sekali Maaf Baik Mungkin Dari Teman-teman Masjid Silahkan Jika Ada Ingin Yang Ditanyakan Teman-teman Teman-teman Tari 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 kalau tidak ada pertanyaan Onggo silahkan santai aja gak apa-apa diskusi sharing-sharing ini yang biasanya apa namanya yang Pak Hanti jelaskan nih saya sering melihat ini kalau misalkan di sekolah-sekolah yang sudah menggunakan rapor online ya Pak karena sekarang banyak sekolah-sekolah yang rapornya sudah bukan print out lagi jadi sudah bisa diakses kapanpun, dimanapun bahkan malam-malam, nilai keluar anak-an sudah bisa akses, sudah tahu betul memang kebetulan hari ini yang banyak menggunakan aplikasi seperti tadi itu contohnya di sekolah-sekolah misalkan yang di sekolah swasta atau misalkan yang boarding school itu mereka memang sudah menggunakan bahkan ini bisa disinkronikan juga dengan check-up sense itu seperti apa sih mereka selfie ya kan anak-anak itu selfie bahkan disitu orang tua pun bisa mengakses itu tentang CCTV-nya jadi anak itu sudah masuk belum atau belum itu bisa dicek oh iya sudah masuk kemudian bagaimana bahkan di beberapa itu sudah disinkronikan dengan suhu tubuhnya berapa dengan riwayat penyakit jadi guru itu begitu tahu misalkan guru itu masuk mengabsensi misalkan namanya Hanin atau misalkan ada Mbak Arista atau Syakila Mbak Diana Mbak Marsya Kak Marsya dia bisa ngesan lihat oh dia ternyata anak ini anak SD ini punya riwayat penyakit misalkan gak bisa makan ini gak bisa ini orang tua itu bisa ngesisi sehingga guru itu sudah tahu misalkan nanti kemudian dia ada tesnya oh dia ternyata ini pola-pola pengajarannya itu lebih suka dengan mendengarkan ada yang misalkan dengan menggambar dengan gambar ada yang dengan pendidikan ah sikap data-data ini apa sih yang kita harapkan bagaimana pendidikan dan teknologi ini beriring jalan beriring membantu anak ini kadang dipaksa semua anak itu harus menghafal padahal tidak semua anak suka menghafal sukanya mereka dengan membuat main mapping dengan gambar-gambar memudahkan mereka untuk mengingat bukan hanya membaca teks dengan adanya tes tadi itu biasa tes psikologi yang orang tua dikasih itu dipegang selesai dibaca kertasnya taruh di rumah nanti gurunya bu minta gurunya lupa tapi ketika ngabsin misalkan dengan smartphone kita oh anak ini itu lebih seneng jika nanti ada perhatian khusus ada treatment khusus dan ini nah dengan adanya itu tadi itu mempermudah dan selain mempermudah menekan biaya profesional juga langsung tepat sasaran seperti itu artinya banyak sekali yang dapat dikembangkan jadi ini juga berhubungan juga tadi yang multiple intelligence bener-bener sekali paham jadi kalau misalkan masing-masing anak itu punya unggulannya masing-masing jadi betul ada yang bisa menghafal juga suka main mapping bahkan ada yang suka diilustrasikan dengan gambar jadi memang sebagai pendidik sudah harus bisa memahami dan bisa dimasukkan juga seperti ini tadi ke aplikasi yang dimiliki sekolah jadi sudah punya riwayatnya masing-masing setiap anak betul artinya data dokumentasi itu tadi itu sangat penting untuk belajar tumbuh kembangnya anak itu sebetulnya karena sebetulnya Pak Ut itu adalah esensi mereka membentuk IQ dan IQ-nya dari situ mereka sudah terbentuk ini mohon maaf mohon maaf saya kebetulan belajarnya ini apa ya ibaratnya kalau ayam duluan atau telur duluan saya ini ayam duluan jadi saya ini belajarnya dari praktek aja gitu apa yang saya lihat jadi waktu itu saya datang ke sekolah di Pak Ut mereka minta dibuat ada anak yang memang senangnya itu menyusun terus kemudian dihancurin kemudian misalkan ada anak yang dia suka mencoret-coret buku nah itu sebetulnya tidak bisa disalahkan tapi mereka diminta bisa gak Pak nanti tolong dibuatin ada kolomnya kalau anak ini tuh hobinya sehingga orang tua itu tahu oh iya ternyata anak itu suka mencoret-coret di dinding nah nanti kalau di kelas gak bisa gak boleh sama gurunya dia mencoret-coret di buku artinya apa ada sekitar drawing patternnya pendidik ini nanti akan mudah oh anak ini sukanya mencoret-coret oh bukti dia sukanya gambar sehingga bisa diarahkan kepada ahlinya nah disitu semua tersimpan data rekordnya paperless dan ibaratnya sudah tersimpan gitu ini yang memudahkan sampai dia ketingkat mahasiswa nanti tapi aku bilang oh suka gambar mau jadi arsitektin tentu saya mohon maaf Pak Anin saya sedikit ini berkaitan dengan perkembangan teknologi ini mungkin untuk mahasiswa dan siswa SD kelas tinggi itu bisa bisa menerima walaupun masih tertatif tapi bagaimana dengan anak SD kelas yang indah dan paut yang mana mereka masih butuh pendampingan problem kita sekarang yang dirasakan para orang tua adalah ketika pembelajaran secara daring di anak-anak usia balita atau usia TK paut itu adalah bagaimana cara mendampingi mereka secara maksimal padahal biasanya mereka di usia-usia itu adalah sedang rajin sedang harus dimaksimalkan dalam belajar membaca dan dasar-dasar ilmu yang harusnya untuk bekal nanti mereka di SD kelas tinggi anak-anak kelas 1 itu problemnya satu semester ini banyak yang belum bisa membaca bagaimana kira-kira Pak? ini kalau saya menjawab kebetulan keilmuan saya itu sarjana ilmu politik bukan yang tapi halaman yang saya temukan di lapangan begini jadi dari yang kasus Pak U tadi saya sebutkan dengan coret-mencoret itu akhirnya saya mencoba ini karena learning by doing ya si sharing-sharing anak SD itu sekarang aku bahkan TK itu mah menjemahin phone setelah Hei Tayo atau misalkan Upin-Ipin artinya mereka mendengarkan itu dari situ bahwa anak itu kemudian dia melihat dan mendengarkan kalau dari kemarin itu artinya ini yang biasanya kemarin itu kita coba dimasukkan di aplikasinya itu adalah guru video hari hari ini sudah menonton video untuk paut ya sudah saya sering melihat ini kalau misalkan di sekolah-sekolah yang sudah menggunakan rapor oh guru hari ini hari ini ya jadi sudah bisa di akses apankun gimana pun akan malam-malam ada bunga matahari yang seakan-akan mereka menemukan film atau bahkan tidak ada wajah hanya suaranya di sekolah-sekolah diberikan videonya hari ini misalkan yang boarding school buah-buah bahkan ini bisa disinkerti dengan buah itu seperti mereka selfie E B batunya apa anak-anak itu selfie dari panas gitu mungkin kalau saya kemarin itu bisa mencoba sesikikan tentang CCTV-nya dan alhamdulillah jadi anak itu sudah masuk belum atau belum anak itu bisa dicek oh iya sudah masuk ada pembagian bagaimana bahkan di bawah apa itu sudah disinggalkan dengan suhu tubuhnya berapa dengan riwayatnya jadi guru itu jadi guru itu misalkan guru itu masuk ilustrator misalkan namanya oh benar saya tidak angin atau misalkan ada mbak di sekolah atau Syakila mbak Diana mbak Marsya tidak berlaku untuk Marsya dia bisa ngesek atau melihat setelah pandemi ternyata anak ini selesai artinya selalu semua orang itu bisa ngesek guru itu sudah tahu misalkan arti kemudian dia ada tesnya artinya ada dari pengolahan ini tadi ada banyak kreativitas yang bisa kita sampaikan kalau guru misalkan anak SD diputuhin gurunya ngomong abim dengan gambarnya mereka akan cek dengan pendidikan suka data-data apa sih yang kita harapkan bagaimana pendidikan dari tesnya mereka akan beriring jalan beriring membalik karena karena semua anak itu harus menghafal padahal tidak semua ini suka menghafal sukanya mereka dengan membuat membuat dengan gambar memudahkan mereka untuk sekolah-sekolah dengan adanya tes tadi itu biasa tes psicologi yang orang tua dikasih itu dipegang selesai dibaca kertasnya taruh di rumah nanti gurunya bu minta gurunya lupa tapi ketika di awal itu memang merasa smartphone kita sekolah anak ini lebih seneng sekedar rapot rapot digital itu masih sangat tertarik dengan adanya itu tadi mempermudah mungkin ada sedikit tips atau pengalaman bapak yang berkenaan dengan langsung tepat sekarang berarti banyak sekali yang dapat dikembangkan dalam sebuah hermaga gitu jadi ini juga ini berhubungan juga dari yang multiple intelligence yang paling mahal jadi kalau misalkan masing-masing anak tapi hari ini semakin banyak pembetulan yang masing-masing ini alhamdulillah banyak sekali jasak cloud atau mind mapping ada yang semua diinistratikan dengan gambar Android jadi memang ada bagi jadi memang ada data itu dimilai memahami program sederhana contoh hanya untuk misalkan hanya khusus untuk rapotan saja jadi rapot itu khusus rapot jadi sudah punya kemudian step by step seperti mungkin bahasanya seperti RPJFN pemerintah ya jadi ada untuk belajar sebuah kembangnya anak itu sebetulnya karena sebetulnya misalkan untuk pengalaman guru sosial kemudian misalkan tentang menguntung mereka data dua aja nanti tahun kedua selesai baru ditampilkan data yang ini bahasanya kalau ayat saya ini saya ini belajarnya dari ada apa yang saya diagramnya ada isinya itu data tersebut nanti selesai tahun yang itu memasukkan materi ke aplikasi kemudian ke dalam yang corek ke 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 yang sebetulnya tidak bisa disalahkan itu tidak bisa disalahkan tidak bisa disalahkan tidak bisa disalahkan kita proses yang menurut itu baru menjadi orang tua itu tahu itu sebuah dasmen aplikasi datanya sudah tetap di kelas tidak bisa dilalui satu tahun harus selesai itu tidak itu berlaku dan termasuk sepanjang saya anak ini sebagai mencorek cukup mahal diaya effort yang besar tapi jika kita kemudian ada step yang jelas paperless Target-target yang ibaratnya sudah harus simpan gitu, realistis tidak ngoyo, saya kaya itu sangat ganti sama nampak itu. Karena teknologi itu betulnya, Ambar mau jadi asyik teknologi itu apa esensinya? Ada listrik? Mohon maaf, Pak, ini. Internet, Geng? Bahasanya itu, Republik itu menjadi kita, Pak. Kita ini masih di Indonesia, Pak. Berkaitan dengan perkembangan teknologi ini, Mungkin untuk barang, Pak, dan perdalanya ada di beberapa lastingga itu bisa. Ini menerima, tahun ini pakai aplikasi APEX. Nanti tahunnya mereka pakai aplikasi APEX adalah Yang mana aplikasi APEX ini tadi aja belum harus dimaksimalkan dalam belajar-belajar. Baca dari dasar-dasar ilmu yang baru, gitu. Harusnya untuk bekal nanti mereka di edukasi tinggi, gitu. Anak-anak kelas lainnya itu, problemnya satu semester ini banyak yang belum bisa membaca. Gimana kira-kira apa? Makanya untuk sekolah-sekolah nanti, Kalau saya menjawab, bukan keilmuan saya itu sarjana ilmu politik. Bukan yang keingin, bukan makanya. Tapi, pengalaman yang mereka itu menggair sini untuk programmer di sekolah. Jadi, dari yang kisus tahu kalau di sebuah sisi dengan cewek-cewek itu, Akhirnya saya mencoba teklah. Ini karena learning player, mohon maaf. Maaf saya rasa menangis. Biar itu sekarang. Aku bahkan dekat membuka. Satu jam-jujan. Mungkin mereka bisa telah belajar, tayu, Kalau misalkan berpilih, Artinya mereka mendengarnya tidak tergantung pada buaya duri. Tanya apa vendor. Jadi apa vendor udah ganti, Pak. sehingga sekolah itu ibaratnya berdikari lah ibaratnya kalau ada yang gak ngerti pun itu bisa masih ada asistinya, pengembangan saya kebetulan kurang tahu untuk proses rekrutmennya kalau di instansi negeri saya minta maaf tapi kalau saya boleh saran itu penting artinya hari ini setiap sekolah mungkin pun harus punya tim IT-nya sendiri karena sebetulnya setelah berkembangnya waktu ada biaya saya sarankan untuk beli server kecil-kecilan atau datanya saya kira kalau di sekolah itu tidak besar video ini tidak besar dan tidak mahal karena data-data itu penting data itu nanti punya itu semua orang itu akan bicaranya data datanya ada gak mbak untuk sekolah anak-anak yang berprestasi disini oh ada, kita sekolah ini juara ini, juara ini di presentasi oh kita nih untuk menerima beasiswa ini ternyata ada yang dapat beasiswa dari luar negeri semua by data kalau di presentasikan itu ini bahkan kalau misalkan itu di sekolah swasta sampai ada ibaratnya untuk dana hibah atau segala macam karena tampilannya data di present melalui zoom ini ada kemudian, saya mohon maaf saya gak bisa nyebutin nama sekolahnya tapi dia dapat pendanaan langsung dari timur tengah boarding school begitu hanya karena dia punya data yang terampil begitu pilot proyeknya di Indonesia dana hibah lah istilahnya saya gak ngomong investasi-investasi dari ternyakan tapi dana hibah untuk dikembangkan jadi dengan data-data tersebut tadi mas datanya ngapain sih mas? data gitu enggak, tapi data itu maik sekolah negeri maupun swasta data itu penting karena kenapa 100 tahun lagi insya Allah sekolah itu akan tetap ada dan kita bisa membaca polanya bagaimana baik itu untuk kualitas pendidiknya kualitas siswanya dan itu pengembangannya untuk alif digital atau misalkan alif, bukan alif fungsi ya tapi lebih kepada transformasi tersebut itu memang tidak sebentar kalau mau sebentar bisa satu tahun jadi semua masih bisa cuman ya, saya mohon maaf ini biayanya memang cenderung besar kalau bahasa kuatnya gak bisa pakai yang penunjukkan langsung itu gak bisa harus tender atau lelang yang besar kalau di negeri sepengetahuan saya ya seperti itu jadi kalau ini prosesnya kalau saya boleh saran bertahap dan memang tentunya perlunya sekali dukungan pemerintah mungkin di sekinya ada Pak Yudi yang pernah punya pengalaman dan Mbak Marsya sekarang yang ada di ini adalah bagaimana sekarang tentang sekolah ini agar bisa lebih ini karena nanti biaya operasional sekolah turun dananya itu bisa untuk kesejahteraan guru dosen atau bahkan subsidi siswa misalkan contoh LKSnya udah gak ada biaya yang nge-printnya ini segala macam itu kan cukup besar bisa dialih fungsikan nanti seperti itu terima kasih Pak baik teman-teman mahasiswa masih ada waktu sekitar 10 menit lagi silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan atau mungkin operator yang on di Youtube juga apakah ada pertanyaan? terima kasih terima kasih terima kasih YouTube Karena banyak Pagi di YouTube, contoh Saya ngambil kebetulan saya itu di swasta Kemudian kalau saya dari Social media monitoring, saya melihat ada Perkembangan bahwa banyak sekali informasi Dulu itu jarang sekali orang Tidak suka tentang kewajaran sejarah Atau keluarga negaraan Karena menurut mereka membuat Terima kasih 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 atau virtual kembali dengan insya Allah, jika Tuhan mengizinkan insya Allah, silahkan pastilah kita akan saling ibaratnya mencari teman dan saudara dari sini terima kasih banyak saya mohon izin, undur diri semua terima kasih banyak atas kesempatannya dan lain sebagainya, para menjadi media baik itu unggih siang, mobilitiasi hingga pendidikan, terima kasih semua nanti setelah ini maka akan keluar kreditisi saya dan mengingat bangsa Tentang bagaimana orang bicara, ada perintah badannya, bisa dilihat, pakai pasir yang apa, tapi tidak bisa dilihat, dia bicara, dia ngomong. Atau bahkan nanti kemudian ke depannya tentang bagaimana ikat pendidikan pelajaran, pengajaran itu sudah antar negara, batasnya itu sudah sangat sedikit. Nah disini adalah pentingnya untuk bagi kita, generasi kita maupun ini, kita jangan sampai terdengar, kita tetap mau belajar bahasannya. Baik itu dari orang tua, pendidik maupun anak, mungkin berikutnya adalah, jika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan yang ada itu, kita akan penuhi. Jadi bagaimana kita itu akan terus berkembang. Dan terakhir harapannya, untuk pendidik maupun ini, insya Allah, dengan adanya, kembali lagi tadi saya ternyata di bagian ini adalah, bahwa keseluruhan ini tidak akan mengatakan peranggurungan, dosen, dan sebagainya. Saya bisa berdiri di sini, alhamdulillah, insya Allah, karena berdiri saya dan dosen, 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 dan pendidikan akan berjalan beriringan untuk membangun bahasa dan negara Insyaallah harap saya dihormati mungkin itu mbak itu Ibu Diana yang terhormat dari saya on off saya Bapak Profesor Makhluin MAG Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keduluan Ibu Doktor Hajah Binti Terima kasih Bapak Hanehi Termanak atas materinya yang luar biasa sekali yang sudah disampaikan mohon maaf atas urusan BK ini yang membuat tidak jadi kurang maksimal pertemuannya saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan terima kasih saya kepada Pak A Rektor sampai Ibu Dekan dan pemateri-pemateri lain yang tadi saya sebutkan di awal terima kasih banyak atas kesempatannya mohon maaf jika dari penyertian ada yang salah dan berkenan semoga silaturahmi kita disini Insyaallah selain ilmu diskusi juga banyak-banyak seperti itu ada kesempatan untuk bertemu secara langsung atau virtual kembali Insyaallah jika Tuhan mengizinkan Insyaallah silahkan Tuhan yang mahasiswa kita sudah dan kita akan saling ibaratnya mencari teman dan semuanya lain-lain dari sini dan dijawabkan dari kejurusnya terima kasih banyak atas kesempatan dan lain sebagainya terima kasih banyak baik untuk ulas teman-teman semakin kondisi tinggal pendidikan terima kasih semua selain ini mungkin untuk ulasi akan keluar pendidikan saya akan berubah tentang bagaimana orang bicara dengan penyertiannya bisa dilihat pakai pasti yang apa tapi di dalam itu dia bicara saya ingin silahkan bahkan kemudian ke depannya tentang bagaimana berikutnya hari guru nasional tahun 2020 baik saya bisa beri selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jakarta selamat menikmati 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 tidak kuat untuk bisa bergugl-gugl ingin, karena kami cuma berupa 1.5, HP-nya maksiner-nya, dan itu tidak kuat, itu dibuat, apa yang tersebut gini, jika belum mencedah, mungkin sudah dapat belum ada kemulunya, ini juga, 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 adalah, itu프� ugung yang sendirian dari kemulia pun tidak menyanyai kongkil dari pengiliran dari sekitar perangai disk, takkan semuanya berguna terdekat,ankan dan ketigaemannya tersedia artisan Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Nonton Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton